kita rasain dulu dimana rasanya benar-benar enaknya hmm ada tempat ya teman-teman serinya subur sekali dan ini dia teri medan sama peti dan sayur asam teman-teman halo teman-teman apa kabar ketemu lagi dengan aku Lina semoga teman-teman ku dalam keadaan sehat semua ya begitu juga dengan aku disini teman-teman terima kasih buat teman-teman ku yang baru datang dan terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton videoku ya nah hari ini aku teman hari ini teman-teman aku mau pergi ke green house ya disini itu berapa hari itu hujan teman-teman sekarang juga mendung dan bentar lagi bentar lagi mungkin hujan tapi sebenarnya enggak di cuaca hari ini katanya enggak hujan teman-teman jadi semoga enggak hujan ya tapi mendungnya iya teman-teman hari ini aku mau pergi ke green house teman-teman itu mau lihat green house ku karena ini sudah masuk musim dingin karena ini udah masuk musim dingin jadi aku mau masukkan ada serai kemarin disana jadi aku mau masukkan teman-teman karena potnya udah aku sediakan jadi sekalian aku mau lihat aku mau bawa keranjang kecil lah ya keranjang mau lihat itu si ciplukanku udah bisa dipanen dan aku bawa ini ini kita mau mau apa ya mau nyiram teman-teman nyiram kemarin nyiram kita mau nyiram ciplukan jadi disini itu udah mulai ya udah mulai dingin makanya aku pakai jaket dan dobel dobel baju di dalam tuh jadi aku sekarang ke green house ini sebenarnya karena di green house ini agak sedikit hangat ya jadi mungkin ternyata belum rontok teman-teman daun-daunnya belum rontok karena di dalam ini sedikit hangat daripada di luar kita masuk dulu aku mau bawa mau siram-siram mau perhatiin juga siapa tau di dalam oh ya teman-teman buahnya banyak dan anggurku sudah habis daun-daunnya udah mulai menguning ya kuning ya teman-teman jadi kita mau persiapan persiapan winter persiapan musim gugur lah ya jadi aku mau panen ditutup teman-teman biar sedikit hangat ya ini ciplukanku yang mau kita panen teman-teman itu seri yang aku bilang nanti aku mau angkat ke dalam ciplukan kita panen dulu ya nah ini teman-teman udah mulai menguning-uning ya tuh udah kuning kuning ciplukannya kita panen ini sebuahnya banyak banget tapi terlambat ya kita nya terlambat tumbuhnya sih terlambat teman-teman jadi kayaknya sebelum waktunya dia nanti mati tapi kita panen dulu yang mau kita panen ya udah banyak yang rontok-rontok teman-teman tuh rontok rontok satu kepadanya banyak yang rontok panen panen ciplukan kita pertama panen pertama ciplukan kita ya ini juga ada kering ini kita ambil dulu satu kita lihat dimasak apa enggak tapi kayaknya enggak masak masih hijau-hijau teman-teman masih asam-asam sikit lah ya kita habiskan aja teman-teman masaknya juga sedang sedikit habiskan dapat yang masak teman-teman ini yang masak mantap kita rasain dulu gimana rasanya mudah-mudahan enak ya teringat aku waktu anak-anak dulu teman-teman rasanya pas 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 ciplukannya pas sekali ini sebenarnya enggak aku tanam dia tumbuh sendiri bukan tumbuh seri alam berbaik hati memberikanku ciplukan ya teman-teman tuh banyak banget buahnya kita tutup dulu kita bawa teman-teman berat berat ternyata kita masuk jadi ada tempat dia teman-teman serinya subur sekali nah teman-teman sudah selesai itu bunga bunga tumbuh tanaman lah ya itu sebenarnya tanaman kesukaan suamiku teman-teman karena itu dia bawa ke denma itu penuh dengan perjuangan jadi itu tanaman dibawahnya dari Thailand waktu itu jadi ini harus dirawat sebenarnya aku karena di kampung itu tanaman biasa-biasa aja ya jadi sama aku itu biasa aja tapi suamiku itu paling dirawat sama dia teman-teman jadi aku sekarang karena potnya yang lama ada sedikit retak lah ya jadi aku ganti dengan pot yang lain gitu teman-teman jadi aku udah isi tanah tadi aku ganti tanah terus aku mau masukin ke dalam rumah karena di luar dia udah dingin ini tanah ini tanaman terakhir yang aku mau masukin ke dalam rumah tadi serai juga udah aku ambil dari dari greenhouse sekarang yang ini teman-teman jadi habis ini baru kita aku lihat dari sini tuh apelku banyak sekali berjatuhan jadi aku mau ambil apel ya selesai tadi ciplukanku masih di greenhouse aku beresin ini dulu habis ini baru kita ambil apel ya teman-teman nah sekarang udah selesai teman-teman jadi aku mau simpan sapu dulu ya ini sapu tadi aku habis disitu jadi aku pakai buat nyapu bersih nyapu bersih simpan dulu ini kita di luar juga belum selesai beres-beres teman-teman karena dingin ya tuh jadi kita sekarang ngambil eh ciplukan ciplukan yang tadi kita kita panen kita ambil sekarang ya teman-teman dapetnya cuman berapa biji gak apa-apa ya sekarang kita pulang jadi kita mau masak teman-teman mau masak aduh masak ikan teri karena kemarin itu kemarin hari minggu ada teman yang pulang ke Medan jadi aku dia bawa ikan teri teman-teman teri Medan jadi kita mau masak ikan teri Medan oh sayangnya jadi kita ambil dulu satu biji satu buah apel buat kita makan sayang sayang banget teman-teman banyak berjatuhan di bawah aku belum sempat-sempat aku mau makan besar banget lanjut kita masak bukan teri Medan sambal peti susah manis banget teman-teman karena udah mateng banget ya jadi apelnya manis sekali di rumahku udah penuh tanaman jadi kita mau masak dulu hasil panenku cuma segini gak apalah ya kita tadi aku udah masak apel ini apel liar apel golden liar kemarin aku panen teman-teman permintaan suami memasak apel jadi aku udah rebus jadi aku mau bikin apel kek dulu habis sama mungkin apel kek baru kita masak ikan teriak aku habiskan dulu apel kuyang baru aku petik ema 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 ini bukan makananmu ema tidak bisa ema 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 Oh no 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 Sekarang sudah sore Oke, jadi waktunya kita masak ya teman-teman Jadi aku mau masak ikan teri, ini ikan teri nasi Kalau di Medan ini dipilih ikan teri nasi teman-teman Tapi biasanya orang bilang teri Medan ya Jadi kita mau sambal sama petai Ini petai, petainya ini dari Prozen ya teman-teman Ini aku bawa waktu itu pulang kampung Pulang ke Indonesia, jadi aku mau masak sekarang Ini pertama kali aku makan petai, dibekukan ya Biasanya aku makan petai itu suka yang fresh gitu teman-teman Maksudnya suka yang gak dimasak gitu Yang mentah langsung dimakan Jadi ini pertama kali aku Kalau begini mungkin gak tau ya enak apa enggak Kalau dia udah beku makan mentah gini Tapi kali ini aku mau dicampur sama teri nasi Jadi kita masak dulu ya teman-teman Aku mau sambal ya Senangnya hatiku Baru kali ini aku makan petai di Denmark ya Dulu sih pernah pertama-tama aku datang teman-teman Beli disini Lumayan lah ya disini Jadi gak bisa makan sepuas yang Kalau kita bawa sendiri Itu pun ketepatan kemarin aku pas pulang Itu pas ada petai Jadi aku bawa lah Dan tak salah aku berapa kali pulang itu Kayaknya baru kali ini ya Bawa petai teman-teman Biasanya gak pernah bawa petai aku Karena waktu aku pulang itu biasanya lagi gak musim petai Karena aku kan tinggalnya agak di kampung ya Jadi disana itu gak kayak di pusat Kalau di pusat itu kan dia mungkin selalu ada ya Kalau di tempat di situ Kalau musim dia ada teman-teman Kalau gak musim ya jarang-jarang lah ada gitu Kita masak dulu Kita masak Aku udah gak bisa bayangkan Gimana enaknya makan petai Sama Sama-sama Apa namanya Sama ikan teri teman-teman Sambil nunggu minyak panas Aku mau Bikin sambal dulu teman-teman Bikin cabain Aku bikin jahe sedikit biar waktu goreng dia gak begitu bau ya teman-teman Suamiku udah pulang kerja Tadi dia udah bilang itu Nanti bau Karena aku pernah masak ikan Ikan Bukan begini Bau teman-teman Karena sekarang musim dingin ya Jadi kita Semua pintu tertutup Jadi Harus diakali Gimana cara masaknya Biar gak bau Teman-teman Teman-teman Jangan lupa selamat menikmati 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 Hai peti dan sayur asam makan pagi tanam aku lupa ngambil sendok wow this is perfect this is fish ya you want fish? try you want egg for me? ya you want this? what is sauce I can eat? ya you want to eat rice? you want to eat rice? yeah you want to eat rice? you want to eat rice? ya you want to eat rice? ya sangat bagus kita kasih petik so long time what the taste, nothing smelly or no? different nice or no? spicy like not, it's okay not so good but no no petik teman-teman, petik hmm ini pedes ya, makannya tidak aku kasih tidak ada makanannya sendiri tidak ada makanannya sendiri tapi sayur asam dia mau tapi sayur asam dia mau kuahnya hmm one more i'm full a lot of food i also want to make this for apple cake hmm hmm no why maybe never be out yes, i will not let him go out why dirty it's not raining you have to let him come out be used to that hmm it's not raining it's not raining takkawa making live video i 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 oke teman-teman terima kasih buat hari ini kalian teman-teman datemani aku ya mulai dari aku tadi kanan ciplukan walaupun sedikit ya teman-teman terus aku sedikit memberes-bereskan tanaman terus aku masak terima kasih buat teman-temanku yang selalu setia menonton sampai habis buat teman-temanku buat teman-temanku jangan lupa like dan komen ya teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe teman-teman sampai ketemu lagi di video berikutnya bye bye horas no ketemu Terima kasih.